Relawan perempuan dan anak partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada seorang wanita yang didakwa melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Pendampingan diberikan untuk memberikan rasa keadilan dan upaya memberikan hak-haknya sebagai pekerja yang tidak dipenuhi perusahaan saat dirinya bekerja. Terdesak masalah ekonomi dan harus merawat ibunya yang strok, seorang pekerja perusahaan ikan di Jakarta Utara melakukan pencurian ikan di tempatnya bekerja. Aksi yang dilakukan Anne, seorang ibu satu anak ini, mendapat perhatian dari RPA Perindo. Saat ini, Anne yang ditahan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur, mendapat pendampingan dari RPA Perindo untuk menghadapi proses hukumnya dan memperjuangkan restoratif justice. Ada penggelapan ikan, jadi dia bekerja sama-sama penada. Karena saya tadi bertanya, kenapa sampai melakukan hal ini? Dia katakan ibunya itu strok. Ibunya strok, dia perlu uang. Dia perlu uang, akhirnya berapa box ya, kalau nggak salah dia tadi katakan 5 box. 5 box dia ambil untuk uangnya itu bagi ibunya yang ada di rumah sakit. Jadi kami melihat, ya intinya adalah kemiskinan ya. Di dalam perusahaan itu, dia mengalami pembayaran gajinya tidak adil. Baik itu dia tidak diberikan BPJS, kemudian juga dia tidak diberikan lemburan. Nah, dari berawal itulah mereka melakukan penggelapan ini. RPA Perindo juga mempertanyakan proses hukum terhadap Rekan Anne, yang menjadi penadah tidak ditahan dan diproses oleh kepolisian. Dari Jakarta, Syariza Zanski, Sutrisno, AI News, melaporkan.